Sampai jumpa. Dua roamer yang saling menjaga satu sama lain dari segi junglernya. Bertemu di area tengah. Rack dan juga crit akan mengejar langsung dari area ki. Kabur dengan bouncing ball. Sementara Bigatron Alpha. Mereka enak banget juga ada ki yang bisa ngebuka map terus-terusan. Wah ini dua hero dari EVOS Legend pun masih berada di area rumput ataupun di area sungainya. Menunggu kehadiran dari pemain Bigatron Alpha. Hanya saja belum ada kehadiran satu player pun dimikin oleh Bigatron Alpha. Wuuuh ada emang aja tapi di Rattleplane ini pertarungan yang menarik banget Rippo dan juga Anti-Mage. Sama-sama keras dua-duanya. Tapi dengan adanya Anti-Mage yang pakai Yuzhong harusnya lebih dianakin ya Om. Ya karena dia bisa nge-regen ya untuk life-nya sendiri. Mungkin yang kita lihat disini adalah yang di bottom lane-nya juga. Karena memang yang di atas bisa dimenangkan dengan Anti-Mage. Sampai di bottom lane-nya. Lihat pressure yang diberikan oleh Mark sendiri. Udah ngikis juga bahkan dari Outer Shirt Gold-nya. Ya. Dan mungkin bisa jadi ini nantinya bakal di-break. Untungnya masih udah ada bantuan langsung yang dilakukan oleh RKT dan mendorong mundur dari Brody. Tapi Brody tetap bisa memberikan damage yang cukup untuk mengusir mundur pemain dari EVOS Legends. Wow dengan adanya menit segini awal-awal semuanya udah kelihatan nih. Versi juga rotasi ini sudah terlihat di area Tooth Lean. Mengamankan Gold Buff tanpa adanya pertukaran yang berarti. Tapi tengok kayaknya bakal terjadi swap Lean di antara keduanya karena EVOS Legends. Mereka udah berhadapan di area tengah kehilangan RKT gini seperti ini. Dan juga ini adalah First Blood yang sangat mahal pastinya. Begitu nangkupatan padanya RK. Mereka bisa nge-contest Turtle yang pertama. Wow siapa kayaknya mendapatkan Turtle-nya karena sedikit lagi epitrisan dari Turtle tersebut. Masih ditahan tapi untungnya Versi masih bisa mendapatkan satu Turtle tersebut. Walaupun mereka gambling dengan tidak adanya RKT di sana. Dan bahkan ditukar ya karena Max dapetin Purple Buff. Demon is Force karya belakang. Clover nyari aja mengejar Max. Tapi Max masih bisa kabur selamat dengan adanya teman-teman yang membackup ke area bottom lane. Key Tyron Reface menghentikan pergerakan dari Rack. Backup-membackup yang sangat baik. Yap untungnya ada lagi satu Crab ataupun Gold Buff yang berhasil diambil. Tapi Kayye akan kau menjadi korban dari Versiq. Versiq mengamankan dulu ke arah Rokursanya. Belum ada gangguan tapi Tyron Reface sudah langsung di charge. Ditabrakin ke bagian depan tidak ada follow-up damage. Mud di belakang agak sedikit tertinggal. Jaraknya cukup jauh pula. Bad Beast membalaskan keadaan ada bad impact. Tapi pergi ke arah minion bukan ke arah dari Versiq. Yes dan dari Biggeton Ova semerta Evos Legend network mereka dari segi farmingannya. Masih unda-undi tapi Max mengungguli dari segi level. Dia udah ngedapetin level 6 terlebih dahulu dibanding versiq. Walaupun bedanya tuh tipis. Yap ini tipis aja beda ya. Tapi Max juga mengambil farmingan yang harusnya menjadi milik dari pemain Evos Legend. Ini adalah hal yang sangat baik. Hal yang sangat bagus dilakukan oleh Max. Terus mempercepat apa yang dia milikin. Mempercepat dari sisi levelnya. Namun sekarang ada Little Wonder yang udah langsung dihilangkan. Anti-Made mulai maju ke bagian depan. Repo-nya. Ada juga Anti-Made ini akan beradu sampai tahun berapa ini? Iya ini bakal panjang banget untuk di top lane-nya. Karena stalemate yang terjadi juga. Satu-satunya hal mungkin dari Evos Legend adalah nge-ganking di arah dari gold lane. Wah versiq hampir aja kena sanguin claw. Bahaya banget tuh tadi. Bahaya banget bisa tertarik. Ada bad impact belum lagi. Ada satu hero yang berbeda tadi yang siap untuk melahap habis juga pergerakan. Dari versiq. Iya ini kalau dilihat dari keduanya. Posisi hero mereka emang gak bisa enak untuk menuju ke area early-early. Fight early akan sangat sulit untuk dilakukan. Khususnya bagi turun alpha. Jadi emang kelihatan akan sangat pasif. Ya apalagi dari Max-nya ini adalah mili hero yang harus melakukan knockout strike. Karena versiq kalau dia bisa nge-dodge knockout strike-nya bahaya banget. Waduh. Tyron Rage mengenai dua create dengan black shoes-nya masih bisa selamat dari pengejaran. Tapi Max kondisinya sangat tidak baik. Posisinya terbuka dan Evos Legend melahap habis Max. Wah aim yang bagus banget dari versiq barusan. Membuat satu DPS-nya terus-terusan masuk ke dalam tubuh dari Max. Tapi Kaye mencoba untuk mundur ke bagian belakang. Perlahan tapi pasti maju ke bagian depan. Ada Matt juga dengan brodinya sedikit lagi. Kepis Risa dan Tartle-nya berhasil diamankan juga oleh pemain dari Vos Legend. Tartle menjadi milik dari versiq dan mereka pun mundur kembali ke sisinya masing-masing. Ya Evos Legend mulai mendapatkan temo permainan mereka dengan ngedapetin Lord. Lalu ada satu jungler yang mereka ambil. Jadi kill pertama mereka itu jackpot buat aku. Karena setelah ngedapetin hal itu semua mereka ngedapetin atau melakukan push karena laning di area bawah. Ini hanya sedikit tadi HP-nya tergeru. Sementara Kaye terrevence-nya akan ditabrakin? Enggak. Sabar dulu. Tahan aja sabar dulu dari segi itemnya juga. Matt belum ke B.O. Belum dapetin itemnya. Mungkin kita harus menunggu ya stack dari Rainbow sekarang. Karena Clock of Destiny belum ada untuk second itemnya. Dan versiq disini sudah dapetin Genius One. Ini item yang akan lebih dalam lagi untuk panjangnya mas. Ini itemnya agak sedikit kejam ya. Kejam banget. Langsung Genius One. Itu kayaknya Ice Queen One baru yang kedua. Ice Queen habis ini betul. Baru yang kedua tuh. Oke kita main damage dulu. Enggak usah kasih slow-slow dulu ya. Langsung dikasih damage oleh versiq. Sementara itu dari max-nya udah punya satu Hunter Strike. Rukulannya akan semakin sakit lagi. Dia punya movement speed tambahan juga. Tapi Kaye berada tepat di depan dari versiq. Akan kelangsung dilompatin. Rainbow pun masih bukan stuck di area belakang. Ya, Maximum charge group up terus-terusan. Dan sekarang menurutku ini EVOS. Mereka akan mulai nge-group up dan fokus karena objektif. Dengan adanya Kimmy ini bisa nge-meldown. Turet dengan sangat cepat. Sementara dari Bigetron Alpha pun mereka gak mau ngasih gratis. Turet mereka selalu di-mirroring apapun yang dilakukan oleh EVOS Legend. Pergerakannya terpantau semua. Wah, 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 Rekya. Gadewinnya pas banget ya. Dia pergi bergeser sedikit. Ada sebuah lompatan tadi dari Kaye Yee. Bisa dielakkan. Oh, oh. Masuknya di area top lane. Antime is dalam bahaya. Akhirnya rotasi dari Bigetron Alpha bisa membuahkan hasil. Point kill yang kedua. Di area atas tanpa ada bantuan dan mirroring terjadi. Di EVOS Legend bermungkus karya bottom lane. Dan akan mendukarkan satu sama lain Turet samping mereka. Yap. Satu di atas tukar dengan satu yang ada di bawah. Versik sendirian. Maximum penyara dikeluarkan. Tapi repo di area amir. Ada tiga orang yang langsung berhadapan dengan dirinya. Masih bisa bertahan. Lalu Max masih mengamankan dulu ke arah purple buff-nya. Walaupun sekarang ada Tartal. Siap untuk langsung dilahap oleh kedua tim ini. Menit ke tujuh. Dua-duanya sama-sama punya network yang sama om. Dari segi point kill juga bisa dibilang unda-undi. Benar. Dan Bigetron Alpha ya balik lagi. Karena dari kiminya untuk extra pressure-nya di early. Ini agak kurang. Tapi sekarang versik dia udah boleh sih. Karena dari itemnya juga udah jadi. Jadi seharusnya EVOS Legends akan lebih sering untuk mengajak fight besar. Ada Rex. Ada juga crit dengan black shoes-nya. Jadi mereka sangat aman sekali. Tapi rainbow-nya pun harus didapatkan dulu sih om. Karena. Kalau gak dapat susah ya. Ya. Karena kita tahu sekarang. Mereka udah bisa mendapatkan 200 stack. Sampai dengan menit 8, menit 9. Ini para pro player yang memang jenius-jenius sekali. Apalagi rainbow. Kita udah tahu kapabilitas dia dengan menggunakan Cecilion. Dan kalau Bigetron Alpha. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk ngedrack harusnya. Ke arah late game. Tapi EVOS Legends. Mereka ngegas. Dengan adanya Tartal. Yang ketiga. Berusaha untuk memfokuskan Tyrant Rage. Mengenai dua di area belakang. The Way of Dragon mengunci Anti-Mage. Yang bahkan gak bisa berubah menjadi naga. Dilanjutkan kembali dengan Tartal yang berasalaman ke Validation. Demonic Force di pop-up. Clover mengejar rainbow ke arah mana pun dia. Gak bisa kabur. Malcolm App Rumble gak bisa. Kali ini repo yang berada di area bawah. Masih bisa selamat. Tapi satu rainbow hilang. Ditukar dengan Anti-Mage. Waduh R.E.K.T nya habis nyelamatin ke arah Clover. Malah dirinya yang kena. Yang hilang tapi serangannya. Wow. Wow gak hantai-hantai sama sekali juga dengan Demonic Force apalagi tadi. Yang dimainkan untuk Clover sendiri. Berhasil untuk mendapatkan tiga kali dash dari rainbow. Rainbow pun terjebak di dalam satu inner turret. Dia sendiri tidak bisa berlindung. Di dalam inner turret yang dia punya. Dikejar tapi memang kayak kita lihat Evo's Legend. Harus kehilangan Anti-Mage terlalu dini. Dan Titan Race Key mencoba mengenji Clover. Tapi itulah dia dari Begetron Alpha. Mereka perlahan tapi pasti mencari momentum yang tepat. Dengan adanya Kufra itu bisa satu momen terjadi. Betul. Ini Kufra sih yang memang adalah game changer ya. Nanti lagi misal dari Begetron Alpha lagi ketinggalan. Pasti mereka nunggu untuk Key-nya membuat satu movement. Dengan Titan Race Setup dia. Ini sekarang dari sisi network 25 berbanding 25,6. Hanya ada sekitar 600-an aja jaraknya. Jaraknya gak begitu jauh dari sisi item. Alpun networknya juga harusnya berimbang. Ini kalau emang ada fight. Ini masih 50-50 ini. Siapa yang bisa bikin momen aja nih? Player head-to-head-nya Om. Ya player head-to-head by Lita sekarang. Ini bener Matt dan juga Clover terlihat kali ini. Matt pastinya dia bisa jaga diri ya. Karena dia adalah Brody yang masih punya satu bosisi. Sedangkan Clover kita tahu kali ini untuk kemunculan dia. Kembali dengan penggunaan Pauvius sendiri. Dan sangat efisien. Dan efektifnya adalah dia berani banget untuk dev-in. Waduh, waduh. Eh, Kayyee. Tyron Race-nya langsung connect. Dan ini berakibat baik ada Kayye sedikit lagi. Tapi dia masih bisa bertahan. Melan untuk sekarang. Max-nya langsung menggila di bagian depan. Ada Max terus aja memberikan sebuah tumbukan. Clover lompat. Karena tiga player sekaligus. Bisa gak dia bertahan. Karena sekarang langsung dikronikan. Bisa-bisa. Double Kill. Barusan diceritakan oleh Om Wawa. Harusnya akan ada momen yang diceritakan oleh Kayyee. Tapi bener Tyron Race-nya. Wow. Satu Kuvra akan sangat mempengaruhi jalannya peperangan. Satu setup yang baik. Bisa di follow up dengan manis oleh Biketron Alpha. Membuat ini Evo's Legend akan sangat katar-katar untuk mengamankan Lord-nya. Anti-Maze sudah berubah menjadi naga. Mengusir menurut lini belakangnya. Evo's Legend mendapatkan Lord-nya. Dengan saat baik. Tapi maju ke area depan. Biketron Alpha kali ini mulai dikejar ke area belakang. Anti-Maze dalam bahaya. Udah gak punya Black Dragon Form. Teman-teman Evo's Legend mencoba untuk kembangan back up. Anti-Maze masih bisa survive. Menurut lini belakangnya. Dan ini kian dalam bahaya dipalas. Evo's Legend mendapatkan momentum-nya. Wow. Regen SP yang begitu besarnya. Barusan kita lihat dari Anti-Batch. Wow. Dengan talent dia. Festival of Blood yang dipakai tadi. Jelasnya adalah bahwa dari Biketron Alpha. Mereka gak semuanya komit untuk mendapatkan Lord tadi. Kita melihat beberapa hero dari mereka juga ini masih berada di posisi yang berbeda. Gak semua fokus dan max. Dengan satu bar HP tadi. Dia kembali lagi cuma buat nitip retri loh tadi. Mau gak mau. Daripada pulang sih. Mending dia ke sana. Mending langsung dicoba aja ya. Dan ternyata ini menjadi momen untuk Evo's Legend. Dan player Gold by Livin by Mandiri. Versik masih menjadi anak Sultan. Wow. Paling banyak lebih max. Dan juga KY. Udah mulai bersamaan. Sementara itu repo-nya masih memancing aja. Belum ada perkembangan yang begitu mematikan. Tapi Anti-Match-nya sedikit lagi. Ada sebuah lopat yang dilakukan. Brody berhasil didapatkan. Udah ada satu korban lagi. Bahkan double kill berhasil didapatkan oleh Versik. Menjadi sebuah keunggulan. Dimana mereka sekarang punya Lord. Lordnya siap menabrak. Akankah Evo's Legend bisa mendapatkan kemenangan keduanya? Wow. Terasa sangat strong untuk Evo's Legend. Yang menge-push ke area bottom lane. Satu ini Vitor gak akan menjadi masalah buat mereka. KY berusaha untuk mengusir mundur pemain Evo's Legend. Tapi itu tak berhasil. Evo's Legend cukup puas. Dengan berapain satu. Ini Vitor ada yang bawah. Sementara kita lihat ada pergerakan. Mencoba untuk nge-push sesuatu kah? Karena Biggeron Alpha mereka harus nge-setup. Atau memberikan sebuah kejutan. Dengan mungkin memaksimalkan Bufferanya. Chow-nya, Rippo. Dan juga Ki punya peran yang sangat penting. Iya. Atau bahkan dengan Rainbow ya. Sanggungin Claw-nya kalau memang bisa dapetin Rack lah. Antara Rack atau dapetin Versik. Iya. Kayak tadi itu tuh momennya indah banget sih. Barusan Tadang Revenge-nya. Hei. Muter-muter jadi gansing tuh disitu. Itu kayaknya tuh. Oke. Ada satu lagi turret yang udah berhasil dihancurkan. Namun pergerakan dari pemain Evo. Sepertinya udah ingin menargetkan. Karena satu player tidak. Tidak ya. Mat-nya berhasil masuk ke dalam satu best turret yang dia milikin. Yes. Dari itemnya BOD sudah untuk mat. Gak ada Atena Shield ya. Sangat respect sekali dengan damage dari Rack. Dan juga crit plus-nya ini ada Versik. Jadi Versik dia juga udah punya Esquid. Divine Glaive. Ada Winter dan bahkan ada Berserker. Ini udah full item. Cepet banget. Untuk farming dari Kimi. Kita sudah berhasil untuk mendapatkan first item dia tadi. Yaitu Genius One. Iya. Ini item diskon juga kan yang dia bawa. Mystery Shop ya. Makanya Mystery Shop ini sangat-sangat menjanjikan sekali nih. Ini momentum sih. Lord yang selanjutnya bakal keluar. Dan terlihat sudah Tyrant Raid sudah di-pop up. Rack pun gak bisa untuk dieksekusi. Jadi udah ada satu resource skill yang terbuang dari Bigetron Alpha. Sementara Lord sebentar lagi akan muncul. Ya dua bahkan tadi dari Brody bahkan. Ah. Torn Empat Memory. Torn Empat Memory juga sudah dipakai. Dan bahkan gak dapetin poin sama sekali. Evos Legends. Mereka akan bisa mendapatkan Lord ini dengan gratis. Oke. Ini adalah informasi yang sangat baik. Ada satu buah aksi pancingan yang dilakukan oleh RKT. Tapi Repo. Dengan ada konser tadi yang udah langsung digunakan. Coba lihat timetnya masih berputar-putar di bagian atas sedikit lagi. Atau terisakan KKIA bertahan tidak. Karena Repo-nya ingin masuk ke bagian dalam. Tapi malah menjadi bulan-bulan yang ditembakin. Dilompatin semuanya dilakukan. Guna untuk menghabisi langsung ke arah Repo. Dua player dari Bikton Alphapun harus down. That is that impact juga belum terlalu memberikan damage yang besar untuk Evos Legends. Walaupun damage yang diberikan secara bebas. Tapi Evos Legends mereka gak peduli. Mereka mendapatin banyak kalau dua poin kill. Setupnya gak ada dari Bikton Alphapun. Dan Lord pun jatuh ke tangan Evos Legends untuk kali kedua. Daya dobrak tambahan. Oh iya sedaya gedor dapetin Lordnya juga. Ini 6 lawan 5 berarti. Apalagi mereka punya Kimi. Dimana disini Versiknya udah jadi banget. Dari tadi kita tahu bahwa dari item udah full bagi Versik. Tinggal positioning aja sih. Biarin nanti mencetanya Bihwan. Biarin dia dapetin 1 atau 2 juga sebelum Kiminya masuk. Aduh farming patternnya Versik berarti dari game 1, game 2 kebukti. Kebukti. Mau di lock kayak apa juga masih bisa bersinar. Anak Sultan. Anak Sultan. Anak Sultan. Tajir mulu selalu di paling atas. Awal bulan mulu deh ya. Oh iya. Tidak ada akhir-akhir bulannya. Oke. Maximum charge-nya kena karena 3 orang dan mulai berasa tadi damage-nya. Ada Lord yang udah masuk ke bagian dalam. Sementara Versiknya di bagian belakang. Masih free hit. RKT ada begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Namun di bagian tengah. Ada best target yang mulai dikikis. Habis juga oleh pemain dari Force Legends. Tapi mereka belum berhasil untuk mendapatkan 1 objektif pun. Kabum, kabum, kabum. Berlahan tapi pasti Evos Legion ingin mencekik Bigatron Alpha. Mereka gak mau ngelepasin pressure yang sudah mereka miliki. Keunggulan yang sudah mereka dapatkan. Dari segi mapping-nya, map control. Lalu juga mereka menduduki jungle milik Bigatron Alpha. Tapi satu yang pasti dari Bigatron Alpha. Mereka masih bisa bertahan. Masih. Sejauh ini kita melihat bahwa kalau memang mereka bisa bertahan menit 18 ke atas Lord Level yang ketiga. Apalagi dengan adanya Sicilian. Yap. Ini masih memungkinkan banget. Aku tiap kali ngeliat ada Sicilian. Waduh, ini efek-efek comeback juga bisa terjadi. Dan dari Rainbow-nya juga sudah hampir masuk ke full item damage dia. Evos Legends, untuk sementara waktu memang mereka harus main safe. Karena terlalu gegabah. Terlalu cepat ingin melakukan end terhadap permainan. Bisa menjadi pedang bermata dua. Wow. Ini Rainbow item terakhirnya. Glowing one jenius. Rainbow, Rainbow. Ya, kita lihat aja seperti apa nanti hasilnya ya. Tapi, udah ada sebuah pergerakan baik banget. Di badan sekarang, Popeye berarti didapatkan bakat untuk kali ini. Dua orang sekaligus. Sebuah aksi penyergapan yang dilakukan oleh Bigatron Alpha dengar begitu baiknya. Ada tiga player yang berusaha untuk menyelamatkan diri. Dimana 50 detik lagi ada Lord. Namun, mereka Bigatron Alpha berhasil melepaskan diri dari tekanan. Kabur, Evos Legends. Dari jungle milik tim Bigatron Alpha. Rupanya mereka terpanis. Dan set up dari Bigatron Alpha yang mungkin gak disangka itu Tyrant Raja Riki. Ngedapetin satu. Dan itu adalah Clover. Sehingga Bigatron Alpha langsung gas, 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 gas. Gak ada Clover. Semuanya mundur. Ya, dan inilah yang ditakutin sebenarnya. Ya, dua peluru langsung ditembakkan tadi. Way of Dragon dan juga ada satu Tyrant Raja yang begitu indah dilakukan. Dan sekarang, waktunya Bigatron Alpha untuk memberikan tekanan. Kita lihat seperti apa hasilnya. Apalagi benar spek dari sisi lain. Berapa sekarang? Berapa, Om? Banyak. 300 sudah lebih. 300. Ratusan. Berapa banyak? Ratusan. Dan Lord by Samsung Galaxy Series juga udah muncul. Min Lord yang sangat berarti. Karena tinggal ditunggu beberapa detik aja udah jadi Lord level 3. Lord yang sangat kuat. Lord yang mau beri buff. Dan sangat berarti untuk tim yang mendapatkannya. Betul. Ini Tyrant Revenge-nya tadi juga udah dilepaskan. Belum mau karena jaraknya juga masih cukup jauh. Maximum Charge juga. KYY punya Immortal kali ini. Tapi malah terlompat sih dengan adanya satu gepekan yang dilakukan oleh Lord tersebut. Tapi setidaknya EVOS berhasil mengusir mundur sedikit pemain dari Bigatron Alpha. Ingin Tyrant Revenge lompat ke bagian depan. Siapa yang menjadi korbannya tidak kena ke arah klopper. Namun Max hadir dari arah yang berbeda. Maximum Charge yang gak kena. Eh, kena sedikit karena Rainbow. Tapi Max-nya belum mau melakukan sebuah push. Oh, oh, oh. EVOS Legion dengan Black Suge yang dimiliki. Dia masih bisa selamat dengan adanya respon yang sangat baik dari kereta. Tapi EVOS Legion sekarang berada di posisi tidak baik. Ternyata segampang dari siapapun. Ki belakang set tapi tidak kemanapun. Dan sekarang posisinya mulai dikejar. Black Dragon Foam dikeluarkan. Ki yang masih punya Immortality. Ketinggalan dari teman-teman yang memilih untuk mundur. Immortality pecah. Dan Ki pun harus tumpah dari Surprise Attack dari Max. Menunjukkan alih di belakang dari EVOS Legion. Berhamburan sementara Versic pun tumba. Clover terpisah dari kawanan yang keadaan yang depan. Clover juga hilang. Dua untuk satu. Wow, wow, wow. War yang begitu terpisah. Membuat pemain di Big Stone Alpha mendapatkan sebuah keuntungan lagi. Mereka berhasil merontokkan pertahanan dari EVOS Legend and Rack. Bisa saja tertangkap sekarang karena ada sebuah tumbukan yang langsung dilakukan. Mad-nya menembak di bagian belakang. Dengan stone-debat memori ditambahin lagi. Dengan cicilan damage ditumbuk punggungnya. Hilang sudah. Itu komitmen yang dibutuhkan seorang wanita. Wow. Flicker. Semuanya dikeluarin. Jadi komitmen yang total. Curhat. Jangan separuh-separuh ya kalau melakukan suatu hubungan ya. Benar. Apalagi kayak yaudah tanpa ada nyerek. Jadi usaha untuk nge-steal Lord jadi hilang. Punishment satu persatu digrogotin EVOS Legend. Tiba-tiba kehilangan momentumnya. Tadi satu sih sebenarnya. Versic-nya ketangkep. Ketangkep. Dia udah ditungguin banget sama Max. Masih ada winter sebenarnya. Masih ada. Masih ada winter. Tapi itu gak cukup. Dikit dia bisa selamat. Gak ada yang ter-cover dia. Wah. Waduh, waduh, waduh. Ini dia waktunya untuk keinginan Alpha bersinar ya. Mereka punya Lord di menit segini. Waktunya mereka melakukan push terhadap pemain dari EVOS Legend. Ada Versic. Ingin dilompati dengan dietary fans? Tidak. Tidak ditahan dulu Bude. Lord yang level tiga. Nah, ini nih. Lord yang terbaik yang bisa membalikan keadaan. Yap. Level tiga. Dapetin buff juga deket-ketengan Lord-nya. Iya. Wah. Ini masih ada Versic sih yang bisa nge-clearing minion cepat juga. Industry Transformation. Masih pomcar. Sudah di pop-up. Best card masih pecah. Itu spam udah dikeluarkan. Tapi Sanguine Cloud di pop-up. Creed gak punya Black Juice lagi. Itu retinya di tengah. Sudah hancur. Waduh, waduh. Itu Creednya malah ketangkep dengan satu Sanguine Cloud. Ada bad impact lagi. Sakit banget. Lordnya mulai masuk double kill. Ada Kim yang menjadi korban. Harusnya ini akan menjadi milik dari pikutan apa? Karena sekarang hanya berkurangan. Tiga player aja. Masih ada dua player yang berusaha di bagian belakang. Tapi Lordnya begitu bebas. Walang dua player kali ini dari E-Vos Legend. Mereka berusaha untuk bisa mempertahankan base yang mereka miliki. Coba lihat Clover lompat sana-sini. Dan itu pun belum bisa mempertahankan base-nya. Terima kasih. Terima kasih.